Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku ingin berbagi tip cara menyimpan singkong parut agar tahan lama awet hingga setahun Sehingga kita bisa stok jika lagi banyak singkong Jadi saat ingin membuat olahan singkong tinggal kita masak jika kita sudah punya stok singkong di rumah Nah singkong parut ini bisa juga buat ide jualan Caranya sangat mudah mau tau tutorialnya gimana yuk saksikan video ini sampai selesai Tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru pertama kali mampir dan belum subscribe Jangan lupa di subscribe dulu ya dan ditekan juga tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan setiap kali aku update video Terima kasih Langkah pertama pastikan singkong yang akan kita olah yaitu singkong yang benar-benar masih bagus ya dan tidak busuk Selanjutnya kita buang bagian kedua ujung singkong seperti ini agar kulit singkong mudah dibuka Nah ini kedua ujung singkong sudah selesai dipotong atau kita buang Biarkan singkong dalam keadaan panjang begini agar memudahkan kita saat nanti ingin memarutnya Untuk singkong yang terlalu panjang bisa kita potong dua begini ya agar tidak terlalu berar saat dipegang Supaya lebih cepat pembuangan kulit singkongnya gunakan pengupasan dengan cara begini Dengan pengupasan cara begini hasil singkong yang kita dapatkan juga sangat mulus Sudah selesai dikupas kulit singkongnya selanjutnya kita cuci singkong sampai benar-benar bersih Sambil kita buang jika ada singkong yang sudah mulai menghitam dan membusuk Setelah selesai kita cuci sampai benar-benar bersih selanjutnya singkong ini kita tiriskan supaya tidak ada air Lalu singkong ini kita parut Teman-teman di rumah bisa gunakan parut biasa atau parut mesin seperti yang saya gunakan ini ya Atau bisa juga dibawa ke pasar untuk diparut Ini sudah selesai diparut singkongnya Kemudian singkong parut ini akan saya kemas menggunakan plastik setengah kiloan Karena ini untuk dijual maka singkong parut ini akan saya timbang masing-masing setengah kilo Teman-teman di rumah bisa kemas singkong ini sesuka hati ya Kemas kira-kira satu plastik untuk satu kali masak Olahan singkong parut ini bisa kita jadikan aneka cemilan Enak, praktis dan pastinya gak kalah enak dari olahan singkong lainnya Bisa kita buat kue kacamata seperti ini Kue sentiling Singkong agar gula merah Kemudian bisa kita buat wisrok Bisa juga kita buat sate singkong seperti ini Kemudian kita buat pergedel singkong Atau bisa juga kita buat singkong goreng bumbu seperti ini Dan yang gak kalah enak bisa kita buat lemet singkong Kemudian kita buat combro tempe Atau bisa juga kita buat ongol-ongol singkong pandan seperti ini Singkong parut gula merah Dan masih banyak lagi aneka cemilan dari parutan singkong yang lainnya Nah ini sudah selesai dikemas dan ditimbang satu-satu Selanjutnya kita ikat rapat plastiknya Dan jangan sampai ada celah udara yang masuk Atau ada gelembung udara di dalamnya Agar parutan singkong ini benar-benar awet ketika kita simpan lama Atau jika teman-teman punya vakum sealer Bisa dikemas menggunakan vakum sealer Selain lebih cantik buat dijual Pastinya pengemasan pakai vakum sealer lebih awet Setelah selesai diikat dan dikemas dengan baik seperti ini Selanjutnya parutan singkong ini kita simpan ke dalam freezer Pastinya jika ingin awet lebih lama Nah freezer yang kita gunakan benar-benar kualitasnya yang masih bagus ya Bukan yang sudah rusak atau kurang bagus kualitas pembekuannya Nah dengan cara seperti ini Singkong parut bisa awet berbulan-bulan bahkan satu tahunan Ketika suatu saat singkong parut ini ingin kita gunakan Tinggal kita keluarkan saja Kita tunggu sampai benar-benar cair Lalu kita olah sesuai keinginan Demikian tips dan tutorial dari saya Cara menyimpan singkong parut Semoga tips ini bermanfaat Silahkan teman-teman mencoba di rumah Mohon untuk di subscribe, like, komen, dan share Jika video ini bermanfaat Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya